Apa maksudnya 4.000 jam tayang sebagai syarat monetisasi channel YouTube? Bagaimana sistem penghitungannya? Itu yang ditanyakan creator KivaTrend. Jam tayang itu bersumber dari seberapa lama orang menonton video kita. Semuanya dijumlahkan dari waktu ke waktu setiap ada yang menonton video kita. Maka total semua itu yang disebut dengan jam tayang, waktu tonton atau wash time untuk video tersebut. Lalu semua jam tayang masing-masing video tersebut, selama setahun terakhir, dijumlahkan oleh sistem secara otomatis. Maka itulah yang disebut sebagai jam tayang channel kita. Jika salah satu atau semua video di channel kita kemudian kita setel menjadi private, tidak public, Bahkan jika ada videonya yang kita hapus, jam tayang channel kita tak berubah karena itu. Sistem tetap melaporkannya sesuai pencapaian channel kita sebelumnya. Tapi khusus untuk syarat monetisasi channel, jumlah jam tayang yang diakui sistem YouTube, Hanya jam tayang atau waktu tonton publik. Artinya 4.000 jam tayang itu adalah semua waktu tonton video-video kita yang visibilitasnya disetel untuk publik. Video yang kita sembunyikan, apalagi dihapus, Jam tayangnya tak akan dihitung sistem sebagai penambah 4.000 jam tayang atau 240.000 menit. Karena itulah untuk channel yang belum dimonetisasi. Menyembunyikan apalagi menghapus video, akan mengurangi jumlah jam tayang channel kita.